Ini kisah pengulung yang sisihkan uang selama 5 tahun untuk berkurban sapi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Peribahasa tersebut tampak nyata dari usaha dan jeripayah yang dilakukan upaya inaksah nun, seorang pengulung di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perempuan yang berusia lebih dari setengah abad ini berhasil mewujudkan niat mulianya untuk berkurban di hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah nanti. Tak tanggung-tanggung, inak berencana berkurban hewan sapi dari uang sebanyak Rp 10 juta yang dikumpulkannya selama 5 tahun dari hasil mengulung. Sosok inak sah nun sebenarnya tak asing di warga masyarakat yang bermukim di kawasan cakra negara kota Mataram. Inak yang kesehariannya mengumpulkan botol bekas dan sampah plastik menyisikan pendapatannya dari menjual hasil mengulungnya. Dalam seminggu saya bisa menjual botol bekas dan sampah plastik Rp 10.000, kadang Rp 20.000 bahkan hingga Rp 50.000. Katanya seperti dilansir antara pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2019. Inak sah nun menjual botol bekas yang didapatkannya itu kepada pengepul bernama Sainah, dengan harga 1 karung Rp 10.000 hingga Rp 20.000. Alhamdulillah, dari hasil penjualan botol bekas itu sekarang sudah terkumpul Rp 10 juta, untuk membeli sapi kurban, katanya. Menurut dia, uang senilai Rp 10 juta itu tidak serta-merta didapatkannya. Namun, dia telah mengumpulkan uang tersebut sejak lima tahun yang lalu dan dihajatkan untuk berkurban. Selama ini, Inak sah nun hidup sendiri, sementara dua saudaranya sudah meninggal dunia. Saya tidur dan makan di warung ini. Warung makan pintu keluar mata ramol, menggunakan tikar yang diberik. Tan oleh pemilik warung sekaligus menjaga warung ini, hujarnya. Setiap hari, dia berkeliling di kawasan Cakra Negara mencari dan memungut botol plastik bekas. Terkadang, ada pemilik warung atau warga yang sengaja mengumpulkan botol plastik untuk diberikan kepadanya. Saya keluar mencari botol plastik di jalanan dari pagi. Kalau siang penuh dua kantong plastik saya taruh dan kumpulkan dulu di warung kemudian keliling lagi, katanya. Seorang karyawan di jalan Bangau Cakra Negara, Asma mengaku kerap melihat Inak sah nun melintas di depan kantornya tiap pagi sambi. El membawa karung yang ukurannya lebih besar dari badannya sebagai wadah barang yang dipungutnya. Kadang, dia dipanggil oleh karyawan untuk diberikan botol bekas dan uang senilai Rp10.000. Saya tidak menyangka, dengan hasil mengumpulkan botol bekas Inak sah nun mampu membeli sapi untuk berkurban. Saya sangat salut dan ini patut dicontoh, katanya. Sementara pedagang warung setempat, Rehan mengatakan Inak sah nun sudah kurang lebih satu tahun tidur di warungnya. Sebelumnya, Inak tidur di kuburan Karangjangkong. Tapi karena di sana banyak ular dan anjing, makanya kita tawarkan tidur di warung kalau malam, ujarnya. Terima kasih telah menonton!